Rekor-rekor piala dunia yang sulit dipecahkan Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, piala dunia FIFA telah dihiasi berbagai rekor Bahkan beberapa rekor yang tercipta akan sulit untuk dipecahkan Piala dunia 2022 yang berlangsung di Qatar mulai 21 November hingga 18 Desember 2022 baru saja usah Dan Argentina menjadi juara setelah menundukkan Perancis dengan adu penari Piala dunia 2022 Qatar merupakan edisi ke-22 dari turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut Piala dunia FIFA kali pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930 Tuan rumah Uruguay tampil sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di penar Adapun juara piala dunia edisi ke-23 di Rusia pada 2018 Adalah Perancis yang menakbukan Korea Asia pada partai puncak Hingga saat ini, Brazil memegang rekor sebagai tim yang paling sering menjuarai piala dunia Brazil tercatat 5 kali memenangi piala dunia FIFA Yaitu pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002 Selain rekor juara terbanyak yang dipegang Brazil Masih ada rekor-rekor lainnya yang menghiasi sejarah penyelenggaran piala dunia Bahkan beberapa rekor tersebut akan sangat sulit disamai atau dipecahkan pada masa mendatang Berikut ini adalah rekor-rekor piala dunia yang akan sulit untuk dipecahkan Rekor jumlah penonton terbanyak Hingga saat ini, rekor jumlah penonton terbanyak untuk satu pertandingan piala dunia tercipta pada final edisi tahun 1950 Yang mempertemukan tuan rumah Brazil dengan Uruguay Kala itu, Laga Brazil versus Uruguay yang digelar di Stadion Maracana tercatat dihadir oleh 173.850 penonton Uruguay menjadi tim yang berat mengangkat trofi Julius Rimet Husem mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 Dengan kapasitas stadion modern yang tidak sebesar pada waktu itu Rekor jumlah penonton tersebut akan sangat sulit dipecahkan Rekor pelatih termuda di Biala Dunia Rekor pelatih termuda di Biala Dunia dipegang oleh Juan José Tramutola Yang menangani timnas Argentina pada usia 27 tahun di Biala Dunia 1930 Ketika Juan José Tramutola mempunyai timnas Argentina melalui Prancis pada laga pertama Biala Dunia edisi Perdana tersebut Ia baru berusia 27 tahun 267 hari Rekor gol Biala Dunia Ada 3 Rekor gol Biala Dunia yang tampaknya akan sangat sulit dipecahkan pada masa mendatang Yaitu jumlah gol dalam satu pertandingan Jumlah gol dalam edisi turnamen Dan Rekor gol tercepat Rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan Biala Dunia tercipta atas nama oleh Salenko Rusia Ketika ia mencetak 5 gol ke Gawang Cameroon pada Biala Dunia 1194 di Amerika Serikat Sementara itu Rekor gol terbanyak dalam satu edisi Biala Dunia dipegang oleh legendaris timnas Perancis Joss Fontaine yang mengguguhkan 13 gol di Biala Dunia 1958 yang berlangsung di Sweden tanggal 8 Juni hingga 21 Juni Di Biala Dunia ini berhasil menjadi juara setelah menundukkan tuan rumah dengan skor 5-2 Gol tercepat Adapun Rekor gol tercepat di Biala Dunia dicetak oleh mantan stiker timnas Turki Hakan syukur yang mampu menjebol Gawang Korea Selatan dalam waktu 10,8 detik Selepas kick off pada perebutan tempat ketiga Biala Dunia 2002 Dan akhirnya Turki keluar menjadi juara ketiga pada Biala Dunia yang pertama kali diselenggarakan di Asia itu Top skor sepanjang masa Biala Dunia Top skor sepanjang masa Biala Dunia Stiker legendaris Jerman Mirosav Kloss adalah top skor sepanjang masa Biala Dunia dengan 16 gol Yang ia cetak dalam 4 edisi yaitu 2002, 2006, 2010, dan 2014 Pemain aktif yang catat tanggul Biala Dunia yang mendekati kloss adalah Thomas Muller dengan 10 gol Rekor kemenangan Brunton di Biala Dunia Brasil adalah tim rekor kemenangan Brunton terpanjang di Biala Dunia Tim Samba Brasil membukuhkan 11 kemenangan Brunton dari Biala Dunia 2002 hingga Biala Dunia 2006 Catatan 11 kemenangan tanpa henti yang diukir Brasil itu termasuk ketika mereka mengalahkan Jerman 2-0 pada Biala Dunia 2002 Rekor 11 kemenangan Brunton tim nas Brasil itu Terhenti ketika mereka kalah dari Perancis pada perempat final Biala Dunia 2006 Tiga kartu kuning dalam satu pertandingan Salah satu kesalahan wasit terbesar dalam sejarah sepak bola Pernah dilakukan oleh wasit bahasa Inggris Graham Paul Dirinya memberi Joseph Simonik tiga kartu kuning dalam pertandingan Kroasia versus Australia di Biala Dunia 2006 Setelah mengukurkan Simonik pada menit ke-61 Paul kembali mengajar Simonik setelah memberinya kartu kuning keduanya pada menit ke-90 Namun wasit itu tidak sadar dan tidak segera mengeluarkan Simonik dari pertandingan Paul akhirnya mengeluarkan back cross yaitu ketika dia menyalakan kartu kuning ketiganya pada menit ke-93 Juara Piala Dunia Terbanyak Pele salah satu pesepak bola terlibat yang pernah ada Pele adalah bagian dari tim pemenang Piala Dunia Brazil 1958, 1962, dan 1970 Dia adalah satu-satunya pemain yang menangkan Piala Dunia dalam tiga kesempatan Pemain tertua Isam El Haddari berusia 40 tahun ketika memilih Mesir di Piala Dunia 2018 Hal itu sekaligus mencatat dirinya menjadi pemain tertua sepanjang sejarah Piala Dunia Keeper yang sudah mencatat 159 penampilan untuk negaranya ini pensiun pada tahun 2020 Pencetak gol termuda di Piala Dunia Selain menjadi pemain dengan juara dunia terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Pele juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol di final Piala Dunia Dia bahkan belum berusia 18 tahun ketika mencetak gol dalam kemenangan Brazil atas Wedia pada tahun 1958 Pencetak gol tercepat di pertandingan Piala Dunia Kroos mencetak gol ketika Jerman saat menghajar Brazil pada pertandingan semifinal Piala Dunia 2014 Hebatnya, playmaker Le Madrid ini mencetak gol lagi 69 detik kemudian Pencetak gol tertua Roger Mila adalah salah satu pemain Afrika terbesar yang pernah ada Dirinya berusia 42 tahun ketika mencetak gol untuk Cameroon vs Russia di Piala Dunia 1994 Hal ini membuatnya mencetak gol rekor sebagai pencetak gol tertua di turnamen Akbar sepak bola itu Itulah rekor-rekor Piala Dunia yang sulit dipecahkan hingga sekarang Pencetak gol terbang